Untuk rekomendasi bis Madura yang pertama ini ada PO Almunatrans Nih Almunatrans sudah di saluter keberangkatan Terminal Forest Pulau Tangerang Teman-teman semua yang ingin ke Madura yang kelas lebih mewah lagi dari GHTS ini bisa naik yang ini Dan yang kelas yang tadi itu cuma kelas eksekutif Untuk rekomendasi ketiga dari keberangkatan Terminal Forest Pulau Tangerang Ini ada PO Sinerjaya Untuk rekomendasi yang keempat untuk teman-teman yang ingin ke Madura Nih ada PO Harianto nih Halo semuanya Selamat siang dari Terminal Forest Pulau Tangerang dan selamat datang di channel Xprobus Nah pada video kali ini kita lagi ada di Terminal Ya bener banget Terminal Forest Pulau Tangerang Nah kali ini kita akan bikin video 5 rekomendasi bis tujuan Forest Pulau Tangerang ke Madura Nah yaudah langsung saja tonton video Yang pertama kita akan ke saluter keberangkatan dulu Yaudah langsung saja ke saluter keberangkatan Untuk rekomendasi bis Madura yang pertama ini ada PO Almuna Trans Ini Almuna Trans sudah di saluter keberangkatan Terminal Forest Pulau Tangerang Nih ada kita langsung saja lihat bis ini Bisnya seperti apa PO Almuna Trans ini jurusannya Madura nih Kenapa saya langsung rekomendasi PO Madura yang pertama ini teman-teman Karena PO Almuna Trans ini sudah ada di saluter keberangkatan Terminal Forest Pulau Tangerang ya teman-teman nih Ya di bodinya ini menggunakan bodi dari karuseri Adi Putro Malang nih Bodinya Jet Boost 3 sudah yang Voyager nih Jurusannya Jakarta Madura Non-Ekonomi Nah dari sasisnya ini sasisnya adalah O500R atau O183 Ini sasis langka dari Mersin Dan untuk warnanya itu warna ungu Terus ada liverynya berwarna Orang kuning Ini ada jembatan Suramadu nya nih Ciri khas dari Pulau Madura Terus ada Indy Home Fibernya Terus mesinnya ini Dari Mercedes-Benz yang pastinya Terus sudah air suspensi Ini berangkat sekitaran jam Itu belum juhur kayaknya Nih lihat bodinya sudah menggunakan bodi SHD Nih lihat dari bagasinya itu sudah tembus sampai ke sebelah Ini sudah di saluter keberangkatan Terminal Forest Pulau Tangerang Dan jika teman-teman pengen ke Madura Dari Terminal Forest Pulau Tangerang Bisa naik PO Al Muna Trans ini Ini sekarang sudah jam 9 lebih Sudah terparkir di saluter keberangkatan Terminal Forest Pulau Tangerang Dan untuk rekomendasi bis jurusan Madura Nanti ada di belakang Terminal Forest Pulau Tangerang Belum pada masuk shelter keberangkatan Nih baru ada Al Muna Trans Sudah kita langsung lagi cari bis jurusan Madura lainnya Ya karena ini masih pagi nih teman-teman Jadi bis rekomendasi bis tujuan Madura ini Masih pada belum ke shelter keberangkatan Nah kita sekarang menuju ke parkiran belakang nih Parkiran belakang ini masih banyak bis-bis yang masih pada dicuci untuk jurusan Madura Dan masih ada yang lagi diperbaiki juga Yaudah kita langsung saja ke rekomendasi bis Madura Yang masih ada di belakang Terminal Forest Pulau Tangerang Nah tapi tadi ada PO Gunung Harta GHTS yang di Terminal Forest Pulau Tangerang ini Tapi masih perbaikan Nah tapi sekarang sudah tindak ke bagian depan Nih Nih untuk rekomendasi bis tujuan Madura nih teman-teman Ada selanjutnya ada PO GHTS Nah di Terminal Forest Pulau Tangerang ini GHTS nya itu ada 3 unit nih Yang pertama ini jurusan Madura Mesinnya itu Eh 626 Bodinya Jetbus 3 Tapi belum yang Voyager Nih untuk rekomendasi yang kedua itu ada GHTS Nah untuk GHTS itu masih ada 2 lagi nih teman-teman Coba kita ke bagian belakang nih Nah di bagian belakang itu Masih ada 2 nih teman-teman Yang satunya mesin Scania K360 nih Yang paling deket dengan kita nih Bodinya Jetbus 3 yang Voyager Ini jurusan Madura juga Nah kita samperin dulu bisnya Karena ini kita lumayan jauh Dan untuk kalian Atau untuk teman-teman Yang tinggal di sekitaran Tangerang Forest Kalau ingin ke tujuan Madura Bisa naik PO GHTS ini Bodinya JB3 yang Voyager Tapi ini yang Wow ini Single Glass ini Ganteng ngut sih kalau Single Glass ini Pandangannya itu Sangat luas sekali Tapi kenapa Ini dikasih stikernya Kayak seolah-olah nih Bodi Double Glass nih Nih bodinya Jetbus 3 Yang Voyager Nih Dilihat nih Dari lampunya itu udah JB3 Tersedahat tulisan Gunung Harkar Terus nih ada tulisan Jurusannya nih Madura Jakarta NA1 Terus ada tulisan Scania GHTS Nih mesinnya dari Scania K360 IB Dan tidak ada yang Segini teman-teman Nih Untuk jurusan Oh iya Nih untuk keberangkatan Sekitaran jam 11 Sampai jam 12 Nih selanjutnya nih teman-teman Ada PO GHTS Yang terbarunya Yang Double Decker Ini serinya M Double Decker nih GHTS Ini Jetbus 3 Sudah yang terbaru Tapi belum Jetbus 5 Ini sudah yang Voyager Mesinnya Volvo B 11R Tapi ini sudah Yang 450 HP Ini yang terbaru Ini kelasnya Slipper Untuk teman-teman semua Yang ingin Ke Madura Yang kelas Lebih mewah lagi Dari GHTS Ini bisa naik yang ini Dan yang kelas Yang KD itu Cuman kelas Eksekutifnya Ini kelasnya Ada kelas Slippernya juga nih Teman-teman Ini ada tulisan Jurusannya juga nih Jakarta Madura Ini kita lihat Lebih dekat lagi Dan kayaknya Bisa Tidak boleh Dimasuk Ditutup Untuk kelas bawahnya Ini kelas Slipper nih Semuanya kelas Slipper Untuk di bagian bawahnya Dan untuk di bagian Atasnya itu Kelas Eksekutif Untuk bagasinya Ini tembus Sampai ke sebelah sana Oke musuhnya Nyala nih Sudah Sudah berisik Banget nih Nih Pokoknya kalau Teman-teman pengen Ke Madura Dari Terminal Pondus Kelawat ini Bisa naik GHTS Ini rekombisi kedua Ada PO GHTS Karena ini Masih di Belakang Terminal Polis Kelawat Masih untuk Dipersiapkan Ini tuh Ada GHTS 075 UHD Tinggi banget nih Tapi bukan Jurusan Madura Ya mungkin Segini saja sih Rekomendasi Oh ini udah mau jalan Berarti jalan sekitar Jam 11 Sampai jam 12 Nggak Sudah Mau jalan Karena tadi Sudah siap-siap Ya mungkin Segini aja Rekomendasi Untuk PO GHTS Ya kita masih Di belakang Terminal Polis Kelawat Tanggerang Untuk rekomendasi Ketiga Dari Keberangkatan Terminal Polis Kelawat Ini ada PO Sinarjaya Ini Kelihatan gak nih Jakarta Madura Untuk rekomendasi Selanjutnya Itu ada PO Sinarjaya Bodinya Jadwus 3 Atau kalian Kalau pengen naik Bis yang lebih Ekonomi Atau yang Kelas biasa Saja nih Bisa naik PO Sinarjaya Ya udah kita Lihat Dan untuk Rekomendasi yang Ke Madura ini Ada Hino RK8 Dari Sinarjaya Ini Tadi saya kira Kelas yang biasa Kelas Eksekutif biasa Dan ternyata Ini Kelas Slippernya Slippernya Dari Sinarjaya Ini Teman-teman Coba kita Lihat Dari Sampingnya Oh Benernya Kelas Dreamcocks Tapi ini Masih Vino RK8 Lihat nih Coba kita Lihat Dari Depannya Sinarjaya Nih Kelas Dreamcocks Ini Benernih Kelas Dreamcocks Kalau Teman-teman Pengen ke Madura Dan Kelasnya Slippernya Ada PO Sinarjaya Kelasnya Slippernya Slippernya Dari Sinarjaya Bodinya Jetbus 3 Yang Dreamcocks Biasanya Jakarta Madura Tapi Untuk Kalian Yang Tidak Pengen Naik Kelas Slippernya Ada Kelas Sinarjaya Yang Kelas Eksekutif Biasa Itu Jalanya Sekitar Jam 1 Bodinya Dreamcocks Ini Dreamcocks Yang SAD Biasanya Dreamcocks Itu Yang MHD Tapi Sudah Yang SAD Bagus Kita Lihat Lagi Dari Belakang Ini Kayaknya Mau Jalanya Jangan Bisa Gain Bisa Jadi Nyalain Bodinya Itu 65 RE Jadi Kalau Teman-teman Mengin ke Madura Kelasnya Slipper Bisa Naik Sinarjaya Ini Ata Naik PO Gunung Harta Yang Double Dacker Tadi Kelasnya Double Dacker Itu Kelasnya Slipper Slipper Klas Ini Sebelahnya Sama Dreamcocks Tapi Bodinya MHD Ini Ke Surabaya Bodinya MHD 17 XA Dan Ini 60 RA Bodinya Dreamcocks Tapi Sudah Yang XA Yaudah Kita Lanjut Lagi Mungkin Itu Rekomendasi 1 Sampai 3 Itu Ada Pertama Almuna Trans Yang Kedua Itu PO Gunung Harta Gunung Harta Itu Jalan 3 Yang Satu Yang Sebelah Sini Tidak Jalan Masih Perbaikan Atau Masih Dipersiapkan Terus Ada HTS Yang Tadi Yang Jat Booth 3 Yang Sekar K3 60 Itu Jalan Sudah Jalan Ke Seltr Keberangkatan Terus Yang Ketiga PO Sinergia Ada Kelas Slipper Ada Terus Yang Tadi Slipper Ada Di Terminal Korus Kelawa Tangerang Dan Untuk Rekomendasi Selanjutnya Ada PO Lorina Atau PO Karina Langsung Masuk ke Selter Keberangkatan Terus Ada PO Haryanto Kita Langsung Saja Ke Selter Keberangkatan Kita Nunggu Rekomendasi Bis Dari Terminal Polis Ke Madura Ini Langsung Saja Kita Lihat Bis Untuk Kondisi Terminal Polis Kelawa Tanggerang Di Bagian Belakang Ada PO De Istri Terus Rombongan Rombongan Dari Pakal Kencana Terus Ada Kri Putra Pariwisata Atau Biasata Lampung Terus Laju Prima Laju Prima Terus Pariwisata Editrans Ada Sinerjaya 37 VX Terus Ada Sinerjaya 34 BD Ini Kemalang Kelas Eksekutif Terus Ada Ini Jurangan 99 Yang Private Class Ini Nanti Jalan Siang Atau Ada Sore Terminal Blok Minang Dulu Terus Ini Ada Jurangan 99 Juga Terus Sisi Ini Ada Ya Udah Ini Kita Akan Ke Shelter Keberangkatan Terminal Polis Kelawa Tanggerang Kita Akan Tunggu Ada Bis Apa Saja Yang Kemudian Teman Teman Ya Sekarang Kita Lagi Di Shelter Keberangkatan Teman Teman Semuanya Ini Ada GHTS S yang Tadi Di Belakang Ini Yang Skan Ya Ke 360 Terus Ada Almuna Trans Yang Tadi Kita Bahas Pertama Terus Ternyata Masuk Lagi Sinarjaya Class Executive Ternyata 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 Ram Ternyata Madura Ternyata Rang Sinarjaya Legacy SR2 Jakarta Madura Mesin 1626 Mercedes Benz 1626 Bodinya 17 Dede Nah Tadi Kita Nggak Kesana Bulu Kita Lagi Minum S2 Sini Karena Terminal Polis Kelawat Tanggerang Panas Banget Kita Lihat Dari Sini Aja Ini Kita Nunggu PO Lorina Dan PO Haryanto Yang Belum Masuk Ini Sekarang Setengah Sebelas Ini PO Sinarjaya Sudah Masuk Dan Akan Langsung Diberangkatan Kembali Jam Setengah Sebelas PO Sinarjaya Madura Diberangkatan Semoga Selamat Sampai Tujuan Hati-hati Di Jalan Masuk Hr153 153 Jurusan Madura Dengan Wayang Warna Madura Bangkalan S3 S3 OH 16 2 Untuk Rekomendasi Yang Keempat Untuk Teman-teman Yang Ngin Ke Madura Ada PO Haryanto Haryanto Hr153 Nih Nih Wayangnya Sudah Dimodif Nih Wayangnya Udah Make Kalung Terus Warna Warni Wayangnya Nih Hr153 Mesinnya Mercedes Bench OH 16 26 Nih Rekomendasi Kalau Kalian Pengen Ke Madura Dengan Waktu Tempuh Yang Lebih Cepet Kalian Bisa Naik PO Haryanto Ini Nih Mesin 16 26 Nih Warnanya Hitam Ijo Putih Tapi Spion Warna Kuning Nih Penumpang Madura Ini Rame Banget Nih 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 Terus Ada Yang Double Deckernya Juga Baru Masuk Sauter Ke Berangkatan Nih Jurusan Madura Juga Nih Nih Madura Terus Ini Haryanto 153 Itu Madura Juga Jetboost 3 Jetboost 3 Yang Double Decker Terus Di Sebelah Sini Ada Madura Juga GTS Yang Madura Yang Kelas Biasa Terus Di Ujung Sana Ada PO Almuna Trans Madura Juga Ini Sekarang Jam Setengah 11 Bis Madura Sudah Pada Masuk Salter Ke Berangkatan Bentar Lagi Langsung Pada Di Berangkatkan Ke Madura Teman Teman Nih Kalau Kalian Ke Madura Kalian Akan Memilih Mana Almuna Terus GHTS Atau Yang Arianto Tapi Balik Lagi Ke Kebutuhan Teman Teman Masing Masing Kalau Ingin Kebutuhan Yang Nyaman Bisa Kelas Slipper Dari PO GHTS Ini Kelasnya Double Decker Yang Seat Bawah Bener Bener Full Perbahan Hiduran Atau Kelas Eksekutif Biasa Kalian Bisa Naik GHTS Yang Teman Teman Kalau Kalian Pengen Lebih Cepet Sampai Madura Bisa Naik PO Haryanto 153 Teman Teman Mungkin Segini Tinggal PO Lorena Atau PO Karina Yang Belum Sampai Di Terminal Polis Pelawat Tanggerang Atau Nggak Dia Udah Jalan Duluan Tadi Teman Teman Kayaknya Belum Nya Harusnya Tapi Kalau Belum Nya Masalah Tolat Disini Barengan Antara Tiga Arianto Ini Terus BHTS Almuna Terus Biasanya Ada PO Lorena Di Sebelah Sini Atau Karina Tapi Kayaknya Ini Ini Biasanya Yang Berangkat Dulu Ini Arianto Berangkat Oh Iya Tadi Sinar Jaya Udah Berangkat Duluan Terus Biasanya Arianto Terus DHTS Biasanya Almuna Terus Berangkat Paling Belakang Kita Tunggu Saja Nih Lihat Teman Teman Penumpang Madura Itu Rota Rota Biasanya Bawa Barang Yang Banyak Biasanya Nggak Cuma Satu Barang Penumpang Madura Itu Identik Dengan Selalu Bawa Barang Yang Lumayan Banyak Nih Kayak Itu Ini Barang Barang Bawaan Dari Penumpang Madura Biasanya Tidak Sedikit Jadi Harus Dibutuhkan Bagasi Yang Cukup Besar Untuk Bisnya Jurusan Madura Ini Yang Lucu Ini Wayang Ini Wayang Ada Kalung Terus Dari Topinya Wayang Itu Ada Warna Merah Sekalunya Keren Kalau Ngerantai Warna Warna Tapi Ini Belum Masih Belum Dibuka Tapi Turunya Sudah Ada Tapi Belum Disiapin Untuk Penumpang Ini Penumpang Penumpang Madura Pasti Barang Bawaannya Banyak Enggak Di PO GHTS Enggak Di PO Haryanto Penumpang Barang Bawaannya Selalu Banyak Teman Nah Ternyata Almuna Trans Nya Itu Jalan Lebih Dulu Sekarang Jam 11 Kurang Ini PO Almuna Trans Udah Jalan Duluan Ini Sisa PO Haryanto 153 Terus GHTS Yang Double Decker Terus Ada GHTS Yang Class Exportive Biasa Sisa 3 PO Nah Tadi Dikiranya Itu Almuna Trans Itu Jalan Paling Belakang Yang Ternyata Almuna Trans Itu Jalan Duluan Nah Sekarang Jam 11 15 Sesuai Jadwal GHTS Double Decker B11 R 450 Hp Diberangkatkan Sesuai Jadwal Jam 11 15 Ke Madura Semoga Selamat Sampai Tujuan Hati Hati Di Jalan Tapi Untuk PO Haryan Itu Kayaknya Betul Lagi Juga Berangkat Dan Untuk GHTS Yang Kelas Eksekutif Biasa Belum Jalan Dan Yang Ini Jalan Duluan Semoga Selamat Sampai Tujuan Ya Mungkin Segini Saja Rekomendasi BIS Dari Tujuan Polis Kelawat Tanggerang Kemaduran Nah Perjalanan Dari Terminal Polis Kemaduran Itu Sekitar 13 Jam Perjalanan Tergantung Kondisi Jalan Dan Kemacetan Yaudah Terima kasih Telah menonton Video ini Dan Apabila Ada kesalahan Tentang Penilaian BIS ini Atau Salah Informasi Tentang BISI Terminal Polis Perewa Tanggerang Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton Dadah